Ngantri untuk di bengkel itu karena enek banget Gue ngantri 2 tahun dan sebetulnya Halo Earth, welcome back with me And ya kita gak di bengkel And we are the Earth We are the Earth We are the Earth We are the Earth Jadi hari ini tuh gue mau bahas Sesuatu ada di rumah gue Jadi kakak gue bawa mobil yang lucu banget Dan mobilnya sih kemarin-kemarin tuh lagi viral sih di Youtube Tapi bukan mobil yang ini ya Mobil yang lain, tapi Percis Warnanya gue mirip Mobilnya katanya sih udah sampai 1M Sama artis-artis Kayaknya udah pada tau apa ya Ternyata ya mobilnya gimana Oh ini kecil banget Nah ini dia Mini Cooper MK3 Innocenti Edition Oke jadi ini dia mobilnya Ini Mini Cooper tahun Nanti gue lupa tahunnya Nanti kita tanya langsung narasumbernya aja kali ya Pokoknya sambil nunggak-ngak gue Gue bahasin sedikit Ini pokoknya Mini Cooper tadinya tuh Dari bahan banget Ada fotonya di dalam Nanti foto bahannya Dibeli dari bahan Dibangun selama 3 tahun Semua dikerok total Busi-busi yang rusak diganti sama part asli Mininya Jadi beli dari Mini Parts gitu Kayak Lantai gitu segala Pokoknya nih mobil Bertolak belakang sama modifan gue Yang mana nih purist banget Semua ada nomor-nomornya Alias semua part number Ya pokoknya Ya pokoknya Tentuai kebetulan ada yang ngeti banget Kita panggil lagi kali ya kakak gue Tungguin ya Oke ini dia kakak gue Namanya Maureen Ya kakak gue perempuan Tapi bangun beginian sendiri Pake tangan sendiri Engga sih ke bengkel sih Ke bengkel tapi dia yang merewel sendiri lebih rewel dari gue Sampai itu ya lu pake jangka-jangka sorong gitu ya Bukan jangka sorong Sikmat Ya Sikmat Ketauan kan Bego gue Jadi ini dia kakak gue Kenalin dulu Hai Jadi ini Mininya tahun berapa sih 79 79 ya Sebelum gue udah tau Apal banget sebenernya Biar keliatan wawancara gitu ya Oke terus Pertama ngambil di Bandung kan ya Di Bandung Untuknya ada dia Ini tuh yang merah kan Dulunya merah Yang merah Itu kan? Iya Oh iya soalnya gue udah berapa tuh ya Tahun berapa tuh ya ngambilnya? 2015 2015 tuh ngambil ini merah ya? Merah Ada foto ya ada foto ya Dari jelek banget gitu Dari jelek banget Tuh ada laba-laba Ini jelek banget Oh gak mininya Orangnya juga berubah Orangnya juga berubah ya Dari Bode buka Bode buka Kayak dari rada cowo gitu sekarang udah rada cepe Udah berubah juga orangnya Orangnya juga udah di restore Restore Perjalanan panjang berarti ya? 2015 Sampai sekarang Dari yang ancuran-ancuran mogok-mogok Sampai lu bisa bawa ke Bali berarti ya Betul Ini pas lagi bangun tuh 2020 kali ini? Bangun mulai dari Juli Juli 2017 sih 2017 Selesai tahun lalu ya? Selesai gak? 2018 Juni Oh udah? Cepat juga ya? Ini gak sih setahun lah Setahun ya? Menurut gue itu sebenernya kayak Karena ditunggu lama ya? Setahun bentar kali ini Oh iya Setahun bentar dibengkel Sumpah gue gak bohong Gue bikin lama nih Oke Lebih tepatnya 334 hari Gue ngitung per hari Tapi lu sampe bikin buku juga kan ya? Ini ya? Bukunya ada Jadi pas lagi itunya Perharinya juga gue Enggak, gak tiap hari sih ke bengkel Cuma sebisa mungkin Tiap seminggu 3 kali atau 2 kali gue dateng lah Ke bengkel tulang kita itu ya? Iya ke bengkel tulang Kenapa Innocenti? Innocenti itu Lu sampe dari UK gitu ngambil-ngambilin ya? Enggak, Innocenti itu kan Italiano Harus ngomongnya gitu Italiano Kenapa harus begini? Ini lapar-lapar Yang ngambil-ngambil dari UK itu yang mini parts itu apa? Itu mini spares Ya mini spares itu Mini spares itu biasanya buat mesin Dan pretty line yang kecil-kecil lainnya sih Jadi kalo misalnya untuk Modif yang Innocenti tetap dari Itali Oh Itali lagi? Beda lagi berarti? Itali Jadi sebenernya Fabrik Innocenti itu kan memang di Itali Biasanya juga Produksi untuk Vespa Jadi Beberapa parts itu memang Merknya mirip sama Vespa Sama Vespa sama ya? Iya Kita bahas kali ya sama Barang-barang dari depan kali Innocenti apa nih dari depannya? Oke Innocenti pertama Ini ada emblemnya Oke Emblem bisa bikin lah di tukang plat nomor Enak aja Jadi sebenernya kalo emblem itu kan memang Ada beberapa tipe kalo Innocenti Karena Innocenti tuh ada yang 1300 dan yang 1000 Nah karena ini memang mesinnya 1000 Jadi gue milih untuk yang pas dong Period correct lah ya Untuk yang 1000 sesuai sama di sini Oh Mini 1000 juga Lampu 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 Ini sebenernya sih Lampu belum Pas dengan Innocenti sih Cuma gue berusaha sebisa Mungkin Ya nanti gue kumpulin lah part-partnya Oh ini belum Lampu belum Innocenti nih? Belum Ini masih yang Standar sih Standarnya Mini Tapi ini lampunya apa? Harto atau apa? Ini kalo gue liat sih Kalo tuh Merknya apa? Kok itu ga sih? Kok Cutro Kok Cutro Oh Kok itu ya? Oh tapi emang kalo Mini bukan kayak Bebomnya kayak Hella Sebenernya Lukas sih Oh Lukas harusnya Tapi gue belum Nah jadi gue suka ini Karena dia ada tombolannya Ini beda sih Ini buat apaan sih? Jadi sebenernya kalo Kalo di Paris itu Mini itu harus punya kayak Semacam Penutup Lampunya lagi Ada pelindungnya lagi Ya jadi Ini tutupannya sih Tempelan untuk nutup si lampu ini Terus Harusnya kalo Innocenti Ini juga beda Apa tuh bedanya? Dan Bedanya dia lebih Apa ya Lebih Datar lagi sedikit Ini apa nih? Ini Lukas Lukas lagi Ini Lukas Ini kayak baru ya? Oh engga Ini bawaan dari gue beli Oh iya? Masih baru Serius kok? Tapi ini listnya gue ganti Jadi kebanyakan Krum-krumnya semuanya udah baru Baru ya? Dari mantan? Eh Bucanda Bucanda Ya bucanda Terus Spion ini Spion apa? Terus Jadi Spion ini juga komisarnya Innocenti Harusnya memangnya disini Cuma gue Gak tau sih Gue lebih suka aja kalo misalnya Spion Tapi gue sebenernya lebih suka pas lu pertama disitu doang deh Cuma satu? Itu kan yang bagus Yang langkah itu kan? Iya sih Itu sebenernya Sebenernya sih lebih universal sih Karena Jadi sebenernya kalo Spion ini sih Bukan Asli Ngo Sandy Oh bukan? Bukan Cuma gue suka karena dia Lucu kecil dan Ini dijepit Jadi gak Gak ngebor body sih Oh ini bukan dibor berarti ya? Bukan dijepit aja Karena ini list Sebenernya udah bisa dicopot Hah? Ini Oh iya harusnya yang waktu itu kayak chrome gitu ya Tapi ini kan udah Plak besi sekarang Oh Gitu Gitu Terus Berarti gak ada mereknya nih yang ini? Ini Sebenernya sih gak ada Jadi itu nampasal sih Nampasal aja Punya motor guys Gue dapet juga di Ebay Oh Ebay Ini juga Ebay? Ini gak usah disebut Udah lupakan Soalnya dia gak tau harganya Bener-bener Terus Apa emang ada gayanya Yang atap merah warna gini? Sebenernya sih memang Biasanya putih kan? Biasanya putih Putih, abu, hitam Cuma gue lebih suka merah Karena Warna kesukaan gue Adalah Tosca Gue usah dikasih Gitu Olor Tosca Gitu Terus Gue suka banget sama Tosca Karena Ya udah lah ya gak usah disebut Kenapa gue suka Tosca Cuma Ini warna favorit gue Cuma Karena kalau misalnya Dipakein warna putih, hitam Atau abu-abu Itu lebih gak masuk Gue udah cobain Nge-mat Mix 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 Terus Kalau misalnya Dipaduin sama putih Terlalu pucat Dan terlalu tua Gue gak mau Kalau misalnya kesannya tetap tua Gue pengen yang lebih stand out Lebih Emang tua kan Emang tua kan mobil Ya sebenernya sih Tapi kan jiwanya muda ya Bagaimana Ya Kayak aslinya sih Terus Yaudah jadi Pas lagi gue mix Ternyata Oh merah itu Lebih Wow gitu loh Jadi lebih narik mata Emang bagus sih merah ya Maksudnya jarang kan Dan merah ini juga gue gak mau merah yang terlalu mencolok Kayak warna Apa ya Warna yang terlalu stabil lo kali ya Jadi Gue pilih Eh gue pilih merahnya pun juga lebih kalem Merah hati sih bilangnya Ini kalau cat pake apa? Dupont ya? Dupont Sama pernisnya juga Dupont 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 Ya begitulah kira-kira Cetak Dupont Tapi ini orange peelnya juga emang masih bagus ya Maksudnya teori ya Emang Sengaja gak dibikin mirror finish berarti Iya emang begitu sih pengen ya Jadi kan emang Ya kesan vintage nya tuh masih ada Soalnya kemana pas gue bantuin dia poles gitu kan Ketinggalan ya Kayak masih ini Tapi emang aslinya harusnya gitu ya Ya emang malah diliat ya Kalo kayak gini Kayak gini-gini nih guys Kalo liat detail nih Waktu itu gue bilang ke dia nih Ini apakah gak ditutup aja sih lubang ini kan Maksudnya ya Bagusan rata gak tau ya emang Aslinya begini Ya karena ini ada gunanya Buat buangan air kan Betul Jadi waktu mini itu di pabriknya Di pabriknya memang Untuk di assembling itu Dia per partnya kayak cuma di las cantum Jadi bisa dilepas kan ya atap yang makanya Bisa dilepas Karena dia cuma las cantum aja disini Jadi bener-bener Ini part Atau begitu dicamp mungkin sama bodi Ini pun juga terpisah Makanya kenapa disini ada listnya Oh bisa cabut-cabut-cabut gitu ya Terus langsung di las Dar-dar-dar-dar-dar-dar Oh ini makanya masih ada Masih ada Masih ada Las cantumnya disini Titik-titik gitu ya Kotokannya ini juga berarti gak boleh di lembul ya Iya Biar kelihatan aslinya Biar ini memang aslinya begini Samping nih samping Oke Ini standar semua nih Bawaan Dari gue beli udah ada Terus Tapi Lagi ya Oh listnya tadi ya Gak gini Tadi ya gak ada listnya Listnya hitam Terus Hmm Apa lagi Oh aslinya defender Oh defendernya Yang gitu ya Bagus segini sih bagus segini Oke Sudah disamping kita bahas pelak kali ya Amat kaki-kaki Ini pelaknya apa nih Ini pelak apa nih Pelak ini sebenarnya pelak Gue dapet pas lagi beli juga Jadi dibawaannya Oh ini pelak yang putih Aslinya putih Putih yang glow in the dark Iya betul Ya itulah Oh tapi ternyata bagus berarti pelaknya Ternyata bagus Ternyata pas gue cek ke satu website Ternyata ini adalah pelak magnesium bahannya Enteng banget Terus buatan Australia Namanya R.O.H R.O.H Buat kalian anak Holden pasti tau R.O.H itu biasanya anak-anak Holden sih Bahannya Falcon nih gue liat nih Bahannya Falcon Tapi lucunya emang Bahannya emang ikutan tua juga ya Maksudnya Literally tua gitu Bahannya Tahun berapa? Tahun berapa sih? Aslinya tahun 2000 deh kayaknya Puset Karena Ya Untuk nyari ban ukuran segini ini susah Ini dari Jujuk Margona yang kemarin nih? Ya Om Juju Om Juju thank you Udah boleh Oh saya kurang hajar sekali Gue beli dari Om Juju Jadi Ini tuh Falconnya ukuran 165 Ring 10 Tebelnya 70 70 Tebelnya 70 Kalau yang pelak yang buat turing Kaleng kan? Jadi gue punya dua set kaleng Eh dua set Sorry Pelak Satu lagi buat yang turing Karena dia lebih kecil Dan gak nyiprat ke bodi Kalau misal hujan Itu Brickstone Tetep masih ring 10 Tapi lebih muda Lebih muda Lebih aman lah Buat dipakai jarak jauh Terus Tebelnya sama 70 Tapi lebarnya cuma 145 Jadi lebih tipis Eh lebih Masuk ke dalam lah Buat itu yang nganterin lo ke Bali Yes Jadi pokoknya ini mobil udah jalan Sebu berapa kali? Dari sini Eh dari sana Dari Jakarta loh ya? Bukan dari Cerbon malah Seribu Berapa ya? 1200 sekian lah 1200 Non towing Enggak, gak pake towing Gue bawa sendiri Bawanya jerrycan doang ya? Gue bawa cuma jerrycan Terus Gue pake jalur Pantai Selatan Keren banget Kalau misalnya yang bosen lewat Tol Coba deh lewat Pantai Selatan Buat foto Keren-keren banget Oh Pantai Selatan ya? Pantai Selatan Itu ada masalah gak mobil waktu itu? Mobil sih gak ada masalah sama sekali Karena waktu itu gue pas selesai dibangun Selesai dibangun itu bulan Juli Gue berangkat Agustus 2018 Oh Gitu Keren ya jadi bisa ke Bali ya Bisa ke Bali Ini udah ke Bali Ada karat Sebenernya sih kalo karat Gini ya Semua mau beli klasik Gak ada yang gak karat Ada aja pasti Walaupun nanti kalo misalnya udah diganti semua partnya Sampai body-body partnya diganti Pasti kan ada beberapa part yang memang masih bawaannya Jadi ya jangan Tetap aja ya? Ya udah lah Kalo misalnya mau beli yang gak ada karatnya Ya baru aja Beli baru ya? Kayak di dalam ya? Bagus ya? Kita lihat belakang ya? Sekarang kita di belakang ya Ini di belakang gue liat Jadi bagasi tuh gak kayak hatchback pada adanya gitu ya Student Kasi lu aja небольшasih ini semuanya Iya Ini cuma ini doang Oke 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 Ini boleh dibuka gak? Boleh dan� Kontraan ke kiri Oke Nah ini buktinya mobil dipakai Ya guys Ya radiator itu wajar Itu radiator ya Punyaוא bawa donkrak Terus bawa jerikan victories Kursi ? Kursi ? Karena gua suka piknik Terus ini banserap? Banserap, ini tank bensin Oh tank bensin ya kayak banserap? Akinya disini, bukan di depan Oh dia udah wiretack ya Oh banserap tetep di bawah Oke oke oke, jadi pokoknya bagasi Intinya gue mau nunjukin, ini mobil masih ada bagasinya Dan bagasinya masih dipelitin lagi buat aki Banserap Tangki, tangkinya keliatan ya Tangkinya keliatan Jadi lo disambungin ini? Oh enggak sih, tetep diisi dari luar ya Oh diisi dari luar ya Agak berantakan nih ya Berasa perempuan Siap, kita bahas lagi nih Ini bagasi aslinya begini? Enggak ada yang versi mana Ini belum Innocenti sih Nanti akan coba untuk ganti versi Innocentinya Ininya gue udah ada Oh beda lagi kalau Innocenti Dan ini lebih kecil Tempat lampernya Ini berarti US kali ya Lebih Jepang sih, karena kan kecil ya Oh Jepang Berarti di belakang Innocentinya emblem doang nih? Harusnya ada dua Satu di sini Satu di sini Oke berarti itu Bumper? Bumper Bumper Sama sih sebenarnya kalau Innocenti sama yang biasa Masih sama ya Lampu mundur? Lampu mundur Kalau kalian pencinta Vespa, Lambreta Apalagi ya Dan anak-anak motor lainnya pasti tau sih Kalau yang untuk ini Sebenarnya memang ini aslinya Lukas Emang ini Lukas sih Cuma memang diperuntukkan untuk Mini Bukan untuk Innocenti Sorry banget Ternyata gue Salah ya? Bukan salah sih Gue emang suka banget sama si lampu ini Oh jadi bodo amat pasang gitu ya? Iya Iya Lebih personalize aja sih gue lebih suka aja Bodo amat gitu ya? Iya Jadi ya sudah lah ya Iya lu kan kalau kontesnya di sini pakai Diorama-Diorama gitu ya? Enggak sih Jadi waktu itu ada acara Ngumpul-ngumpul Mini gitu Sorry bukan kontes apa? Enggak kontes itu Meet up Terus gue bikin Diorama di sini nya Sebenarnya sih kalau Mini itu kan bebas banget ya buat diapain aja Ya makanya jadi kayak gak ada panutannya banget sih Gak ada panutan ya Karena itu dia kenapa gue suka banget Mini Mini itu bisa dibikin lucu Balap Vintage Mau noraknya apapun Mau misalnya gak matching apapun tetapnya lucu Tetapnya keren gitu Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ini kenal pot nya custom aja Oh custom ya Oke cukup eksterior Kita lihat interior kali ya Boleh gak? Yuk Kita lihat interiornya yang rapi banget Rapi jadi wow 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 Ini yang tadi disampai skikmat 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 itu ini Yang ini Yang itu ya Terus Udah Baru semua Spidometer apa Tombol Terus Stir nih yang langka ya Stir Stirnya Innocenti Stir udah Innocenti Yay Sama apa lagi yang Innocenti Oh Stir ini Spido Kanan kiri belum Cuma ini udah Udah mirip Gue custom Karena Agak susah sih Untuk dapet yang kayu Biar matching sama si stirnya Terus Kalo ini memang Ya bawaan MK1 Atau MK2 Eh sorry Mark 1 Or Mark 2 Kalo bikin Eh bilangnya MK aneh ya Terus Udah gitu AC custom Ini kan jalan AC nya Jalan Oh dingin Informasi Gue dari Jakarta sampai ke Bali AC an terus Nyal AC nya Nyal AC nya Tadi kali abang ini ya Eh kakak ini ya Terus Tetap masih ada ini Karena Buat cas handphone Dan yang sebagainya lah Buat Ngompa bensin Ngompa angin gitu ya Dan Oh Satu lagi ini juga Kawinan sama Run Rover Ininya Apa Switch Ya tapi Kelakson nya disini berarti Kelakson nya disini Oh bukan ini Bukan Aslinya ini Cuma karena gue belum Oh ini juga Ntar gue kumpulin Karena gue belum dapet Si switch nya kalo Innocenti harusnya dua begini Jadi gue belum dapet Beda lagi ya Beda lagi Innocenti Jadi PR gue sebenernya masih banyak banget Oh ini mobilnya belum jadi sebenernya itu kan Oh ya kalo jadi Innocenti ini belum jadi Cuma justru disitu ya Serunya Ngumpulin parti satu-satu Pelan-pelan Jadi ya seru aja Beda sama gue Bikin aja Oke Terus Training itu menyenangkan loh Iya Makanya gue bilang Kebalikan dari dulu juga Pagi-pagi pasti bukanya ide Ada apa ya Kalau gue mau bikin ya Dia mau balap-balap Gue kontes-kontes gitu kan Dari dulu Ini jaman Karimun aja dipake drag Shhh Lucky Swift sampe masuk jurang Apa lagi nih? Handle-handle apa nih? Handle Innocenti sebenernya gak kayak gini Karena beda lagi Balik lagi PR lagi Karena Innocenti harusnya ada kantong disini Terus Tapi ini Dari Mini Spare UK Jadi Belum CNC gitu ya Jadi Yaudah lah ya Tapi ini memang aslinya Mini Kayak gini Tapi bagus sih Maksudnya Gak tua malah Lebih keren dari mobil baru Kata gue Oh iya? Oh thank you loh Gak tau sih Gue jarang kan Meng-moji mobil lu ini Yang kecil banget Gak penting ini Cuman Ini paling gue suka di interior Malah ini Kalo Joke Joke itu sebenernya Ini Versi Mark 1 Or we call it MK1 Karena gak ada senderannya Oh Ini gak ada senderannya Itu gue ganti Dari awal gue beli Jadi ganti busa Ganti jok Apalagi Backladding Atasnya udah gue ganti Or roof liner Or roof liner Apapun lah Oh namanya roof liner Gue tambahin Ini harusnya ada? Harusnya ada Cuma waktu itu Sun visor Sun visor Terus Spion belum gue ganti Ini bawaan Terus Tepet dasar Udah gue ganti Untung lo gak pake kulit Kalo lo pake kulit Gue ketawain Untungnya waktu itu Gue punya penasehat yang cukup Oke lah Untuk si bagian interior ini Terus Oh ininya Udah gue ganti Ini ngasih mini Wih Rapih jali Lo ngomong-ngomong Jadi Apa ya Sebisa mungkin sih Waktu itu gue Pas ngebangun Ya pengennya sih Serapih mungkin ya Nanggung gitu Gira sih tapi ini Terus Oh yang gue suka Seat beltnya Merah Merah Gini sper Sampai belakangnya udah Gira sih ini tapi Kayaknya Apa Lu Ya nanti aja dibahasnya nih Ini personalize gue banget Tengah-tengahnya fun Jadi kan sebenernya ini Berguna banget Sticker-sticker ini Sticker emboss ini Karena Kadang-kadang pun gue memang masih Waktu awal gue masih lupa Ini apa ini apa ini apa ini apa Dan Ini gue gak mau bilang starter Karena begitu gue nyalan mesin Gue bilangnya Let's do some fun Kita bersenang-senang Berat sih Katanya merah Mau beli enteng Iya maksudnya Tulisan-tulisan gitunya Gue aja kayaknya hilang semua gitu Begitu Nah oke terakhir Kayaknya belum afdol Kalo belum lihat mesinnya yang lucu banget Oke Oke Sarah udah Buka mesinnya Oke gue mau nanya Ini mesinnya udah banyak Seribu ya Mesinnya Seribu Buka bawaan dari Awal gue di Udah ganti Lama gak di naikin Karena Karena waktu itu Faktor Begitu ngebangun Ada kagetnya sedikit Oh Kaget lihat tadihan Sebenernya Ini bisa beli Kak lima nam guys Belinya nama Gue gak seri gue aja di semua Waktu itu gue juga cukup bahagia Dengan seribu Dan Pakai AC juga masih dingin Dan gue memang Kan dari awal Konsepnya bukan untuk Ibut ya Bukan untuk balapan Bukan untuk Belumur kemana-mana Jadi Gue kan bawa ini santai Dan gue lebih suka Mobil ini Dipoto sih Membuat foto ya Emang dia anaknya narsis Gue Bukan gue narsis Mininya narsis Emang lebih tau mobilnya Pada orang ada Biasanya begitu Terus Mesin udah dapain aja gue Mesin Jadi Blok mesinnya sebenernya udah diganti Lebih muda Tetap masih tua Tapi Lebih muda Dikit daripada Yang Gue punya Dari awal Mungkin gue Jadi yang gue dapet itu Pas awal Itu masih bawaan yang Kayaknya Tahun 60an Jadi masih 998 cc Yang sekarang ini Ada 1071 cc Cuma naik dikit doang Ya elah Ya Tapi Bisa terapa yang Yang ada Aftermarket performance Gitu Gak ada sih Jadi ini Asli Berbubati Asli Ini Kalo Perlokor-perlokoran juga Alternator Alternator Ya tapi sebenernya Memang ada satu Part Yang Memang Jepang Cuma menurut gue Memang Membantu banget Extravennya Ya sudah lah ya Karena Kan iklim di sini Ini beda ya sama iklim di sana Jadi mereka tuh mungkin Gak ngerti juga sih Gimana Pokoknya Lebih pas dengan pake si Extraven Karimun Karimun potang Yang punya gue dulu Jadi balik ke Karimun dulu ya Balik ke Karimun lagi Oke Kerjaan Kerjaan Begitu gue udah ganti Karena Karimun itu bener Tugung Tugung Masihnya terstabil banget Tugung Jadi gak pernah Overhit Sebelumnya Overhit orangnya pun di doang Ikutan Overhit Terus dia pernah gitu masuk ke apa? Net TV ya? Trans Ya Waktu itu gue masuk ke TV Terus mobilnya Overhit Itu yang TV mana? Itu Trans TV sih Trans TV Tapi Lu lagi di shoot gitu ya Harusnya mobilnya jalan lagi lucu-lucu ya Ini mah Aduh Panas Panas Itu aip sih itu bener Gak 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 Mobilnya belum gini Itu masih merah Masih merah Masih jadi bahan pikiran Iya Bahan celahan sedikit Bahan celahan Bahan pikiran Iya Bahan omongan Tapi jadinya tukeran sih Jadi yang gue paling seneng tuh Gue baru inget juga Kreatifnya Gue baru inget Ngambil mobil ini tuh pake Civic gue Iya Dari Bandung Dan mobil gue masih bisa jalan Dari Bandung ke Jakarta Tuh Nganterin dia bawa ini Iya masih kuliah waktu itu di Bandung Nah Mobilnya ditowing Stupid gue Bawa jalan di belakang Pas di belakangnya Oh ada belakangnya Masih-masih Tapi Sekarang ngantian kayak Nanti dia yang harus Ganti-ganti gue Oh sorry Mobilnya udah masuk di jalan Kok tanya? Masih ke kaki ya Gantian kok Iya Ya jadi lucunya gitu Gue tau banget sih Dulu buruk-buruk kering mobil Terus Gada rentangan ya dulu ya Rentangan gak nyala Karena waktu itu Ren promol belakangnya gak nyala Jadi ditariknya Apapun juga gak akan ngunci Terus Depannya waktu itu masih promol Oh ya anjuh udah pake disc brake Baru itu lu pake disc brake tuh Terus lu udah Follower juga ya? Bukan Follower juga ya? Hilo Hilo Jadi bisa diturun naikin Kayak Follower sih Prinsipnya Tapi masih karet berarti Si karet itu? Oh enggak Oh ini karet Eh masih karet sih Masih karet Hilo nya berarti di shoppekar? Iya Terus Ya enaknya sih gitu ya Jadi gue juga bingung sih Kok ada ya Tengah lebih kayak Follower jaman dulu Jaman dulu Dan itu berguna banget sih Karena begitu gue udah Ganti pake yang Bantai bar ini Gue bisa turunin lagi Oh Terus pas motoring Gitu gini Terus disc brake ya? Disc brake Apa dari sini? Bambu? Oh enggak Lockhead Lockhead Yang ini lockhead Oke lebih susah lagi Gitu Gue liat kampasnya cuma segini Kampasnya kecil banget Gia Kayaknya motor kali ya? Iya hampir Berapa pot? Dua pot atau satu pot? Ini cuma dua pot Dua pot Tapi rumahnya yang mana dua pot? Terus Kecil ya? Apa ya Jadi ini kecil banget sih Ukurannya cuma Ini Kalau gue lupa Dibis tengah inch Dibis tengah inch Kecil Kecil banget Gitu Untungnya waktu itu gue dapet Dibis tengah inch Cuma waktu itu kok Pandernya mau jadi Ya lumayan Oke Oke Jadi mungkin udah bahas semua Mesin udah semua Terakhir Sekali gue pengen Nissan Muat gak sih gue disini Gue tunjukin Kelihatan nih mobil Nggak harus kecil itu Gue dudukin ini doang Gue tuh muat duduk disini Yang pasti Katanya gue harus tepatu ntar Mundurin joknya dulu Joknya dimundurinnya muncul guys Disini Ini Tekan kuasnya dibawah Bawah depan Kanan Bawah depan Ini 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 Diangkat gituin Terus Gampolnya pegang setir Dan gak boleh Terkebal Gimana? Buat kan? Ini Walaupun Rambut saya agak kepeng di atas Terus Ini Pedalnya kekiri banget ya Pedalnya kekiri Memang gitu sih Dan Sistirnya Memang mungkin Ditaruhnya diantara kaki ya Bukan Bukan diantara kaki Tampalin paha Tidak Tapi ini Kalau punya pacar Dini Masuk sekali Begitu Ya Ini Cocok banget sih Kalau misalnya buat Lagi pacaran Karena Gak ada jarak ya Deket banget Tapi kalau ada pacarnya Kalau ada Aduh Aduh Kembali juga agak Duaan tuh masih bisa Duaan masih bisa Pernahal waktu itu Tiga nya sama papa ya Ya Masih bisa sama tiga sama bokapnya Lucu sini mobil Oke Jadi Akhirnya Gue berasa mereview Kedua anak gue yang susah buat diri sendiri Ya mobilnya ditutup mulu Oh maaf Dia sibuk banget sama orangnya Makan tidur Makan tidur Jadi emang sudah Apa Pensiunan sukses ya Ada udah tua juga Gak sebenernya Pes baby guys Jadi Amin Amin Jadi kebetulan mobilnya lagi disini Makanya gue kokin Walaupun Emang gak kita apa-apain Mobilnya ceming kita review Nah menurut gue ini salah satu contoh Buat restorasi mobil tuh Gimana sih Itu detail-detailnya Dan ternyata emang Kalo gue ngobrol sama dia sih Dari gue lahir sampai sekarang Gak cukup ya Banyak banget Perinjilannya ada nih Lu buku banyak banget Jadi pokoknya kalian tuh Bisa referensi dari buku Gimana referensi Bukunya Sebenernya banyak sih Dan gue juga dapet dari beberapa bahasa Yang sebenernya gue gak ngerti bahasanya Dapet dari bahasa Jepang Tapi Apa-apa lagi Lu gak ngomong tapi ya Tapi lu gak ngomong tapi ya Itu ada di tempat gue Itu sebenernya diberi Karena memang Untuk lu ngangkapi aja Bukan gue ngerti bahasanya Cuma ada satu buku yang memang Kayak Buat acuanmu itu ada balik Jadi Pasti gue baca dari buku Karena Ya Gak mau dapet informasi yang salah Dari internet Oke Terus Sarah nih Mending mesinnya sehat dulu Kalau misalnya bodinya Masih oke Masih layak jalan Mending mesin dulu Mending di nikmatin ya Nikmatin dulu mobilnya Tapi Misal Nah Aduh gue banyak Langsung bangun Enaknya gue Oh langsung bangun Oh kalau misalnya langsung bangun Ya semuanya aja Langsung Berarti gak Jangan kayak Masuknya ke bengkel restorasi Berarti gak Jangan kayak Bengkel bodi Repair desa Belum-belum-belum Yang udah terlebih dahulu Jadi jangan dengan salah-salah Mending langsung Kalau misalnya memang Ada satu bengkel yang belum khusus Untuk satu merk mobil itu Mending ke situ aja Jadi daripada salah-salah Jadi kerjaannya dua kali Atau tiga kali Itu reka-reka Jadi waktu itu kan Pas gue Semin ini kan 2015 Karena ini ngantri juga ya Ngantri untuk bengkel itu Oh Gue ngantri dua tahun Ngantri bengkel dua tahun Gue seneng juga Karena dua tahun itu Gue nikmati banget Sedih Seri-sedihnya Jadi Sebenernya itu jadi lucu juga Jadi Udah gue nikmatin aja Sambil gue Nabung Nabung Nah itu kalau yang Budgetnya kayak Ya begini Jangan asuk-asuk Pakai Rusak dikit Ajar Oh Kalau gitu kan Sebelum masuk Dengkel gue Pilok-pilok dulu Nanti gue masukin fotonya Nanti gue langsung dikerok Pilok-in aja Jadi tuas-in aja Semuanya Juran-jurin ya Engga Engga Semua diganti Bawah udah diganti Mesin Jadi intinya guys Kalau mau Daripada restorasi mobil Kalian beli partenya Satu-satu keluar Tunggu-tunggu Ini pertanyaan gue nih Dari dulu Buat kalian yang mau restorasi Mending beli apa bangun? Beli jadi Beli jadi apa bangun? Kalau gue beli sih Ya beli apa kebangun sih Beli kebangun Beli kebangun Beli untuk mobilnya tapi Komen ya Mending mobilnya kebangun Tapi bahan menutup pate Kalau tentu Eh enggak Cuma maksudnya gini Kalau pencembahan bahannya Kan itu berarti Mereka udah nyatuh untuk bangun Bangun iya Jadi Mending udah jadi langsung pate Atau kalian Langsung Eh apa namanya Beli tapi bangun Bangun Soalnya kalau Beli jadi begini Ya kalian tau lah Kemarin channel seberang sana Yang lama-lama itu Udah sampai 1 miliar Jadi Ya begitulah Beli bangun kali ya Enggak-enggak Itu enggak tergantung Ada yang memang passion untuk bangun Ada yang memang Gue pengen jadi aja Jadi Buat langsung pake gitu Buat langsung pake Karena gak suka untuk Bangun ini Penuh emosi Penuh emosi Derita Air mata Suka kebalikan soalnya Gue tau Ada duitnya Barangnya gak ada Ada barangnya Gak ada duitnya Begitu Jadi Jadi waktu itu pun juga Apa ya Dengan orang banker Kan pasti banyak Argumen ya Jadi gue mau nyeke gimana Tapi orang banker Mau nyeke gimana Jadi ya terserah Cabar atau enggak Panjang nih ke sidirah Sebentar di Ada lagi apa Kalau itu ya google aja Karena terlalu banyak Larau sumbernya terlalu Terlalu panjang Buka buku nih Buka buku Nanti kelamaan Ini dikendongin Ini durasinya Sudah terlalu panjang Karena memang Betil sekali ini Jadi Mungkin Thank you Selamat jalan ke Jakarta Terima kasih Kalau udah bisa Interview sama gue Sebenarnya Gak aneh sih Gue bahas Masalah Lucu Jadi Jangan lupa Kita menyelimin Instagram Tinggal di sini Jangan lupa subscribe juga Biar gue semangat Rumah lagi Entah ada beberapa Nanti di rumah Jadi Thank you for watching And be the best See ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax